Halo guys, balik lagi ke channel tentang entertainment, jangan lupa klik like dan subscribe, pastikan turn on notification untuk video menarik lainnya. Hari ini kita akan bahas 10 drama 2022 garapan studio dragon yang kualitas gak diraguan lagi bagi kadrama lover. 1. Big Mouth Drama ini menceritakan tentang Park Chang Ho yang dimainkan oleh Lee Jung Suk, seorang pengacara yang dikenal bermulit besar alias banyak bicara dan kemenangan dalam kasus yang ditangannya sangat rendah. Namun, sebuah iziden mengubah hidupnya, ia ditipu dan dijadikan tersangkap dan besar dengan julukan Big Mouth. Go Mi Ho yang dimainkan oleh Im Yuna, seorang perawat yang akan melakukan apapun untuk membuktikan suaminya tidak bersalah dan membantunya. Drama ini tayang di channel MBC, untuk internasional fan bisa menonton di Disney Plus Hotstar, dengan jumlah episode 16. Kalian yang suka genre hukum pastinya wajib nonton drama ini, apalagi di dalamnya ada Yuna SNSD dan Lee Jung Suk. 2. Little Woman Drama ini menceritakan tentang 3 perempuan bersaudara Oh In Joo yang dimainkan oleh Kim Go Eun, Oh In Kyu yang dimainkan oleh Nam Ji Yoon, dan Oh In Hee yang dimainkan oleh Park Ji Ho yang terlibat kasus yang membuat mereka harus berhadapan melawan keluarga elit di Korea Selatan. Dan tak kalah serunya, aktor terkenal Um Ki Joon atau Joe Dante di drama Penthouse yang hadir juga bersama Wi Ha Joon yang tampan dan pemberani di dalam film Squid Game yang menantang. Dengan cameo paling ganteng, Yado Song Joong Ki juga akan hadir di episode 2. Drama ini tayang di channel TVN, untuk internasional fan bisa menonton di Netflix dengan jumlah episode 16. 3. Ghost Doctor Drama Ghost Doctor ini berlatar medis dengan mengisahkan seorang dokter yang jenius bernama Cha Young Min yang dimainkan oleh Rain tetapi sifat egois dan arogan. Namun suatu ketika ia mengalami kejadian yang merubah hidupnya. Rohnya keluar dan memasuki tubuh dokter lain yang jelas keperbadian dan kepintarannya yang sangat berbeda, yaitu Go Sung Tak yang dimainkan oleh Kim Boom dan banyak keributan yang terjadi karena hal ini. Kalian juga bisa nonton di TVN atau VU dan Netflix. 4. Yumi Cell Season 2 Drama ini melanjutkan Yumi Cell Season 1 tentang kisah seorang pekerja kantoran biasa bernama Yumi dari sudut pandang banyak sel otak di kepalanya yang mengendalikan setiap pikiran, perasaan, dan nindakannya. Yumi yang dimainkan oleh Kim Go Eun adalah seorang wanita pekerja lajang biasa. Ia tidak pandai mengungkapkan perasaannya. Melalui hubungan romantis dan pekerjaannya, ia tumbuh sebagai pribadi dan menemukan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-harinya. Drama ini tayang di channel TVN untuk internasional fan bisa menonton di Prime Video dengan jumlah episode 14. 5. Missing the Other Side Season 2 Drama ini menceritakan tentang desa yang tak kasat mata, yang menjadi tempat tinggal orang-orang yang sudah meninggal tetapi ia belum menemukan jasad mereka. Kim Wook yang dimainkan oleh Go So, Jang Pan Sog yang dimainkan oleh Ho Jun Ho, Lee Jong A yang dimainkan oleh An So Hee, dan detektif Shin Jun Ho yang dimainkan oleh Ha Jun, mencoba menemukan mayat orang yang hilang dan mengejar kebenaran di balik kematian mereka. 6. Konek Drama ini menceritakan tentang Ha Dong Su yang dimainkan oleh Jung Hae In yang merupakan ras manusia baru dengan tumbuh abadi yang disebut Konek. Suatu malam, Ha Dong Su diculik oleh sekelompok berdagang organ manusia dan ia kehilangan salah satu dari matanya. Ternyata mata Ha Dong Su yang dicuri telah ditransplantasikan ke Oh Jin Sog yang dimainkan oleh Ke Kung Pyo. Setelah menyadari salah satu dari matanya ditransplantasikan ke seorang perempuan berantai, Ha Dong Su sekarang dapat melihat apa yang dilihat oleh perempuan berantai itu. Dia mengejar perempuan berantai itu untuk menghentikan orang lagi. Drama ini tayang di Disney Plus Hostar dengan jumlah 6 episode. 7. 2521 Nam Joo Hyuk akan bermain bersama Kim Tae Ri yang juga comeback dari drama Mr. Sunshine tahun 2018. Hal ini pastinya drama 2521 dinantikan para fans yang tayang di Netflix dengan episode 16. Drama ini menceritakan tentang kisah cinta muda antara Becky Jin yang dimainkan oleh Nam Joo Hyuk dan Na Hee Do yang dimainkan oleh Kim Tae Ri berlatar tahun 1998. Becky Jin putra sulung dari keluarga yang hancur karena krisis moneter dan mengharuskan bekerja keras demi kehidupannya. Kisah mereka akan bertemu dengan para pesaing seperti Go Ye Rim yang dimainkan oleh Bona yang akan menjadi saingannya Na Hee Do dengan seumurannya. Moon Ji Wong seorang selebriti media sosial yang terkenal di awal tahun 2000-an dan akan bertemu dengan Ji Sung Won seorang siswa top di sekolahnya. 8. Island Drama Island sendiri bercerita tentang drama fantasi yang mengukapkan rahasia tersembunyi di pulau Jeju. Sebuah pulau indah di laut Korea Selatan dengan tiga orang berperang melawan kejahatan yang mencoba menghancurkan dunia. Won Mi Ho yang dimainkan oleh Lee Dae Hee berasal dari keluarga yang menjalankan perusahaan besar. Dia menyebabkan masalah besar dan dikirim ke pulau Jeju tempat dia bekerja sebagai guru. Dia kemudian terlibat dalam kasus yang berkaitan dengan hantu. John yang dimainkan oleh Chao Noh adalah seorang pendeta katolik dan dia melakukan pengusiran setan. Tujuan mulianya adalah melindungi kehidupan dan memurnikan kejahatan. Sedangkan Ban yang dimainkan oleh Kim Nam Gil dibesarkan untuk melindungi dunia dari kejahatan. Dia tidak menunjukkan emosi atas tindakannya tetapi di dalam pikirannya dia merasa bersalah. Lalu ada Gong Tan yang dimainkan oleh Sung Jun dan Ban dibesarkan untuk mengalahkan kejahatan. Namun karena sebuah insiden Gong Tan melawan Ban. Drama ini tayang di pre-video dengan 6 episode dan tahun ini akan ada season 2. 9. Alchemy of Soul Season 1-2 Kisah orang-orang yang menjadi berantakan karena Hwan Honsul atau jiwa orang-orang yang sudah meninggal dunia kembali hidup. Jang Uuk yang dimainkan I Jae Uuk, So Yul yang dimainkan oleh Hwang Min Hyun beserta putra mahkota kerajaan Dae Ho yang bernama Go Won yang dimainkan oleh Shin Sung Ho. Pada season 2, Naksu yang dimainkan oleh Go Yoon Jung kembali dan permasalahan semakin memanas. 10. The Glory Siapa sih yang anda kenal dengan aktris yang menjadi sorotan dengan kecandikannya sejak dulu hingga sekarang yaitu Song Hye Kyo yang kembali bermain dari drama Now You Breaking Up? Tak hanya itu, ia bermain dengan papa muda alias aktor berparas awet muda ini kembali setelah memainkan drama Melankolia. Pastinya kalian sangat gepo dengan aktif mereka yang bersama ya. Drama ini menceritakan tentang seorang siswi yang sangat bekerja keras demi cita-citanya menjadi arsitek, tetapi gagal karena putus sekolah yang disebabkan oleh perhutungan di sekolahnya dan pelakunya bebas tanpa dosa. Si pelaku bahkan hidup dengan tenang dan bahagia hingga menikah dan memiliki anak. Namun, ia tak tahu jika si korban perhutungannya masa lalu memiliki dendam yang belum terselesaikan. Drama ini tayang di Netflix dan akan ada season 2 di tahun 2023 ini nih Maret nanti. Nah, itu dia 10 drama Garapan Studio Dragon yang memukau tahun 2022 kemarin. Kalian udah nonton drama apa aja nih? Tulis komentar kalian dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. See you! Bye!